Halo teman, kali ini saya akan coba bedah channelnya Baim Wong Berapa sih pendapatan channelnya Baim Wong Tapi sebelum itu silahkan untuk like, komen, subscribe Atau share ke sosial media teman Mari kita lihat berapa banyak pendapatan Baim Wong Berhari, check it out Halo guys, kali ini saya ingin membedah channel Youtubenya Baim Wong Kenapa? Karena saya penasaran, kenapa sih Baim Wong itu selalu bagi-bagi uang Ratusan juta, bahkan membuatkan rumah, membelikan motor Mengasih ini ambil uang banyak Ditarung silahkan ambil sendiri Saya penasaran saja kira-kira berapa sih pendapatan channelnya Baim Wong Di setiap video, setiap hari, setiap bulan, sampai per tahun Oke, kita coba cek analisa Nama channelnya Baim Paula Oke, kita cek Oke, kita selidiki channelnya Baim Wong Oke guys, Baim Wong sendiri memiliki sekitar 4.634.313 subscriber Dengan jumlah view itu mencapai 310 juta guys Oh, udah siap Menghiurkan ini guys Tapi sayang Baim Wong ini channelnya Channel Indonesia guys Nah Ini kita coba lihat Tapi disini untuk Analisa ini Hanya mendukung mata uang US guys Yang pasti lebih tinggi dong Kalau US Kalau dikalikan Karena saya sendiri Termasuk Blogger Tapi yang menggunakan Manta uang US Nah Saya coba cek Tracking disini Baim Wong itu Pendapatannya Sebulan Bisa mencapai 16 Sampai 260 Kalau per tahunnya itu Bisa mencapai 3, M Per Cukup tinggi guys Tinggal kalikan aja nih Tapi Karena Apa Adsennya Atau M Wong ini Sepertinya Adsen Lokal Lokal Indonesia Dalam arti Itu Channel yang baru itu Bisa Ditransfer ke dalam Bank Baik Bank Mandiri Bank BCA Dan bank lain-lain Tapi kalau Channelnya itu Channel Lama Atau Adsennya itu Adsen lama Dia hanya bisa Menuh Dalam bentuk Cek Dan WU Western Union Dengan Format Mata uangnya US Inggris Sama Kanada Guys Tapi untuk Akhir-akhir ini Dialihkan ke Perwakilan Google Ensemble Singapur Jadi Mata uangnya Dolar Tapi pakai Dolarnya Singapur Seperti ini Jadi Pendapatannya Pembong Sekian Tapi Karena Mata uangnya 2 rupiah Pasti Tidak jauh beda Dengan Ini Dengan 263 ini Kalau Dikuruskan Ke Rupiah Saya coba Saya Beri Kalkuator Disini Kalau Misalkan 16 16 Itu Berarti Dikali 14 Ribu Sorry Kita Asumsikan Dolarnya Dolar Singapura Karena Untuk Indonesia Sekarang Sudah Mengarah Singapura Dolar Lumayan Dasyat Tapi Kalau Dia Ikut Apa Channel Lama Dengan Mata uangnya Kanada Tentu Dated State Itu Sekitar 14 Ribu Jadi Berbanding Itu 16 Ribu Dikali 14 Ribu Dibar 21 Kali Lipat Dari Singapura Guys Oke Kita Lihat Pergerakan Dari Pendapatan Baimuong Itu Perhari Ya guys Nah Perharinya Itu Sekitar 600 USD 669 Sampai 10 Koma Tujuk Juga Pendapatan Channel Youtube Baimuong Pantas Pantas Saja Baimuong Selalu Berbagi-bagi Amal Untuk Saudara-saudara Di luar sana Yang Sepertinya Layak Untuk Dibantu Atau Layak Untuk Dikasih Sama Baimuong Jadi Kurang Dianalisan Sekian Pendapatan Perhari Dan untuk Trafiknya Baimuong 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 Sendiri Trafiknya Ini Cukup Ngacil Tapi Di saat Tentu Dia akan Mengalami Kemurangan Seperti ini Moni Moni Dia akan Burun Sekitar 61 Tapi Tidak Berpengaruh Dengan Pendapatan Baimuong Nah Untuk Detail Statistiknya Kita Coba Lihat Detail Statistik Detail Statistiknya Seperti ini Untuk Subscribenya Sendiri Itu Perhari Selalu Bertambah Di Kisaran 21 Ribu Guys 21 Ribu Ini Yang Lagi Live Dengan Jumlah Film Sekitar 4 Juta Wow Ini Sekali Dengan Jumlah Pendapatan Sekitar 403 Untuk Yang Live Yang Posisinya Sedang On 403 Sampai 6,5 Kayak Hanya Dalam Hitungan Hari Sekitar 400 Kalau Sehari Sekitaran Dollar Singapur Kita Pakai Dollar Singapur Kenapa Adsense Asia Termasuk Indonesia Itu Memajuk Ke Singapur Tapi Indonesia Lebih Kecil Karena Pengiklannya Itu Lumayan Kursusnya Lumayan Kecil 10.000 Dikali 403 Sekitar 4 Jutaan Guys Dalam Untungan Sehari Pendapatan Bayang Komunikasi 4 Juta Tapi Kalau Dia Lebih Tinggi Bisa Sampai Kisaran Misalkan Disini Sampai Kisaran Sampai 700 700 Pendapatan Atau 1000 Saja Saya Coba 1000 Dalam Sehari Dikali 10 Ribu Bilih Seribu Dikali 10 Ribu 10 Juta Guys Dalam Seharinya Dua Yang Untuk Channel Youtube Untuk Setiap Video Sendiri Balu Pendapatannya Juga Sangat Variatur Tidak Kecil Tidak Cukup Tinggi Juga Pendapatan Per Video Tidak 700 Paling Kecil Sekitar Estimatenya Itu Kita Ambil 600 Berarti Sekitar 5 Juta 5 Juta Ke atas Setiap Video Tapi Setiap Google Itu Akan Memberi Mencairkan Tergantung Target Dari Si Pemilih Channel Tersebut Misalkan Mencairkan Dicairkan Itu Rate Sampai 50 Juta Gak Udah Dia Akan Secara Otomatis Masuk Ke Rekening Pemilihan Channel Dalam Anda Kutip Baim Wong Ini 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 Estimate Pendapatan Baim Wong Per Hari Per Mibu Per Hari Per Bulan Dan Pertahun Jadi Jangan Heran Kalau Setiap Video Selalu Berbagi Berbagi Rezeki Berbagi Berbagi Penyakatan Teman-teman Atau Mereka Mereka Yang Merasa Perlu Dibantu Sampai Sekian Sampai Ketemu Di Channel Tata Tid Untuk Monitoring Berikutnya Nanti Saya Coba Untuk Menganalisa Channel Beberapa Celebritis Dan Bahkan Ke Channel Yang Si Atta Hanya Mereka Pendapatannya Perhari Perbulan Sampai Per tahun Oke Sampai Disini Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Share Dan Comment Sekian Terima Kasih Amin A Tata